Tim Sargabungan dari Basarnas, BPBD, PMI, TNI Polri dan Masyarakat melanjutkan pencarian terhadap warga yang dilaporkan hanyut terbawa arus banjir bandang di Kabupaten Agam dan Tanah Datar. Hingga pada minggu sore, Basarnas mencatat sebanyak 37 orang warga yang menjadi korban banjir bandang di dua kabupaten terdampal. 34 jenazah sudah diidentifikasi di rumah sakit, namun tiga lagi masih dalam proses. 34 jenazah yang telah diidentifikasi selanjutnya diserahkan kepada pihak keluarga untuk dimakamkan, sementara tiga jenazah masih menunggu hasil identifikasi rumah sakit. Kami laporkan operasi bencana banjir di Sumatera Barat, yaitu di Kabupaten Agam dan Kabupaten Tanah Datar. Dan sesuai data dari OSCO, ini sudah 37 orang meninggal dunia. Dan saat ini sudah terindifikasi sebanyak 34 orang dan tiga orang belum terindifikasi di rumah sakit Bayangkara. Dan total 37 orang yang meninggal ini, ini tersebar di rumah sakit Ahmad Muttab, rumah sakit SUD Batu Sangkar, dan rumah sakit Bayangkara. Dan beberapa korban yang meninggal juga sudah dibawa ke pihak keluarga atau rumah duka. Dan selanjutnya, sampai pukul 18.30 waktu Indonesia bagian Barat, tinggabungan untuk sementara dihentikan karena debit hujan yang terjadi di Puncak atau bagian Hulu di Merapi, ini tambah lebat dan dikhawatirkan akan berdampak pada tim pencarian. Apabila redah hujan, akan dilakukan pencarian kembali di beberapa sektor yang sudah ditentukan. Minggu sore, Tim Sargabungan menghentikan upaya pencarian sementara terhadap korban yang masih dinyatakan hilang karena faktor cuaca yang kembali hujan di lokasi. Pencarian akan dilanjutkan esok pagi.